Intro Ratusan orang tua yang tergabung dalam gerakan emak dan bapak peduli pendidikan dan keadilan atau geprak menggelar aksi terkait penerimaan peserta didik baru atau PBDB 2020 di Balai Kota Jakarta. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus aturan usia pada PPDB di Jakarta karena menilai aturan itu membuat calon siswa-siswi baru yang berprestasi dan mendapat nilai tinggi dapat tersingkirkan karena faktor usia. Banyak orang tua bukan hanya protes atas aturan PPDB tahun ini tapi juga mengeluh sulitnya melakukan pendaftaran anak menjadi peserta didik baru di sekolah yang dituju. Selain data zonasi yang belum terverifikasi, syarat batasan usia murid juga menjadi masalah utama untuk masuk ke sekolah negeri yang diinginkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan usia sebagai faktor peringkat seleksi PPDB. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan aturan usia pada PPDB sesungguhnya sudah lama ada dan sesuai dengan Permendikbud sejak 2017. Tapi Pemprov DKI Jakarta baru menetapkan aturan itu tahun ini karena ditiadakannya ujian nasional akibat pandemi COVID-19. Menurut Nahdiana, aturan soal kriteria usia ini semata untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin yang selama ini tersingkirkan di jalur zonasi karena nilai ekademik yang tak mampu bersaing dengan masyarakat kalangan menengah atas. Untuk itu kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi. Tim Liputan Berita 1 Kisruh usia di PPDB DKI Jakarta, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Aturan usia di penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jakarta menuai protes orang tua murid. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti. Selamat pagi, Mbak Retno. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau tiap tahun sebetulnya PPDB itu selalu menjadi, kalau dibilang Kisruh mungkin agak berlebihan, tapi memang selalu menjadi masalah ya Mbak Retno ya? Oh iya, 4 tahun, udah 4 tahun ini. Nah ini yang terakhir kita lihat, kemarin ada demo para ibu dan bapak yang peduli pendidikan anaknya tentunya. Ini soal usia di penerimaan PPDB DKI Jakarta. Dan rasanya itu merupakan peraturan dari pusat ya? Ya. Mestinya ini juga berlaku di semua daerah? Ya. Oke, nah ini gimana sebetulnya Mbak Retno? Jadi sebenarnya kan begini ya, ini udah tahun keempat, sistem PPDB dengan zonasi. Memang kenapa Kisruh setiap tahun? Karena awalnya sih memang namanya kebijakan baru ya di tahun pertama. Di tahun kedua sebenarnya sudah mulai ada perbaikan. Dan problemnya diketahui kemudian bahwa zonasi itu menjadi bermasalah ketika sekolah negeri kurang. Lalu di tahun yang ketiga banyak daerah yang kemudian membangun sekolah-sekolah negeri baru karena di wilayahnya dia merasa, oh iya ya ini zona ini nggak ada, ini nggak ada. Maka kemudian terjadilah secara signifikan penambahan sekolah. Kalau kita lihat misalnya Kota Bekasi menambah 7 SMP Negeri, Kota Tangerang menambah 9 SMP Negeri, DKI Jakarta sendiri menambah 7 SMP Negeri. Dan masih banyak daerah lain. Nah, ini di tahun ketiga kemudian terjadi banyak perubahan. Akhirnya mulailah teratasi. Karena problem keterbatasan sekolah itu mulai pelan-pelan diatasi oleh daerah. Nah, ini sebenarnya kan hal yang bagus. Mendorong pemerintah daerah kemudian peduli pada pendidikan di satu daerah. Dan nanti ke depan kepala daerah yang tidak menambah jumlah sekolah dalam 5 tahun bisa nggak dipilih lagi juga oleh masyarakat. Ini artinya dorongan yang sangat positif ya. Nah, lalu di tahun keempat. Di tahun keempat ini mulai tidak adanya ujian nasional. Awalnya banyak daerah yang tetap menggunakan ujian nasional pada kriteria tidak pertama. Tapi zonanya yang pertama, lalu kriteria nilai. Termasuk DKI Jakarta. Jadi DKI itu baru tidak menggunakan nilai ujian nasional. Itu adalah tahun ini. Nah, sesuai dengan Permendikbud 44 2019 yang memang menjadi juklak, menjadi patokan, pendoman, penerapan PPDB di seluruh Indonesia, maka DKI pun mengambil pasal 24-25 dari aturan Permendikbud tadi. Nah, di situ ada seleksi berdasarkan usia. DKI Jakarta sebenarnya tidak ada problem dengan sistem jurnasi lantaran mereka punya sekolah negeri yang jumlahnya sangat mencukupi jika prosentase penduduk dengan jumlah sekolah itu dihitung. Ini menjadi terbesar bahkan se-Indonesia. Atas dasar itu, maka pemerintah DKI tidak menggunakan sistem jarak dari rumah ke sekolah, pakai Google Map itu tidak. Tapi mereka menggunakan basis kelurahan agar jauh lebih luas dan pilihannya lebih banyak. Nah, lalu bagaimana kalau zonanya sudah masuk? Kan pakai nomor induk kependudukan ya. Begitu nomor induk kependudukan, kita langsung muncul sekolah yang kita hanya bisa pilih. Yaitu berdasarkan tadi, kelurahan. Lalu, di situ kalau daya tampung dengan yang minat masuk ternyata sesuai, maka kriteria usia tak akan dipakai. Tapi ketika jumlahnya melampaui, misalnya yang harusnya diterima 400, yang daftar 500, maka seleksi yang 100 ini kan digunakanlah kemudian usia. Nah, kalau nilai akan digunakan murni pada jalur prestasi. Oke, kalau Baretno, ini kalau bicara soal usia yang dijadikan satu landasan ya. Patakan. Nah, kalau seandainya memang kita anggaplah ini, ini mungkin situasi yang mungkin ekstrim, tapi sangat mungkin potensial terjadi. Secara akademik, sama. Sebetulnya antara yang usianya muda dengan yang tua gitu ya. Secara akademiknya sama, dia berada di zona yang sama. Terus kemudian, karena umurnya mungkin yang diprioritaskan adalah mungkin yang lebih tua, sementara batasannya berarti sudah sangat terbatas kan, tidak ada lagi sekolah di sana, bagaimana dengan yang muda? Sebenarnya gini ya, kalau kita menggunakan sistem usia, ini sebenarnya pemerintah sedang mendorong agar ke depan seluruh orang tua kalau menyekolahin anaknya dari level SD itu sudah dipikirkan. Karena sebenarnya pemerintah sudah mendorong dari dulu bahwa usia yang paling tepat untuk masuk SD itu 7 tahun. Ini berdasarkan riset hampir di seluruh dunia, di mana anak-anak pada usia di bawah 7 tahun seharusnya tidak diajarkan hal-hal yang sifatnya abstrak, tapi lebih konkret. Konkret itu praktik-praktik yang bisa dia lihat dan dia lakukan, dicontohkan, itu adalah anak-anak pada level di bawah 7 tahun. Nah, untuk di atas 7 tahun, maka 7 tahun ke atas, barulah bisa diajarkan hal-hal konkret. Kalistung misalnya ya, baca, tulis, dan berhitung, itu sebenarnya tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 7, namun harusnya pada 7 ke atas. Dengan sistem ini, maka anak itu akan secara tumbuh kembangnya, secara psikologi, itu akan bisa menerima hal yang tadi sifatnya abstrak. Karena kalau sesuatu itu dipaksakan ke dia, dan dia sebenarnya belum waktunya, itu menimbulkan dia jadi seperti tidak suka. Dia lakukan, tapi sebenarnya dia menolak secara psikologi. Nah, itu mengakibatkan orang suka baca, eh apa, bisa baca, tapi belum tentu suka baca. Nah, atas dasar ini, maka ke depan kalau masuknya usia 7, maka sebenarnya akan tidak ada masalah pada level SMP dan SMA selama dia pinginnya berada di sekolah negeri. Itu yang sebenarnya apa dimaksud oleh pemerintah. Dan penetapan usia setungguhnya juga didasarkan pada hasil penelitian. Artinya tidak sembarangan juga sih pemerintah menggunakan dasar ini. Kalau soal batasan usia ini, apakah juga berlaku untuk tingkat SMP dan SMA? Iya, karena dulunya kan hanya SD ya. Lalu banyak orang tua yang kalau belum 7 tahun nggak masuk SD negeri, dia ke swasta. Nanti SMP-nya baru negeri. Nah, di situ tidak ada batasan, tidak ada usia kan, kriteria usia. Tapi sekarang diberlakukan usia. Nah, artinya ini menjadi masalah adalah ketika anak-anak itu, waktu SD-nya dulu dia masuk umur 5 tahun, umur 6 tahun, dengan alasan, oh anak saya nggak bisa baca, kok nggak bisa nulis. Nah, ini yang kemudian jadi muda kan ketika masuk SMP. Nah, kalau dibilang dadakan gitu, seperti para orang tua mengatakan, sebenarnya sih nggak dadakan dan nggak akan pernah siap juga gitu. Kalau tahun depan juga yang lain akan bilang dadakan yang pada usia itu. Jadi, ini memang dimulai, sedang dimulai. Dan menurut KPAI, kalau didasarkan pada tumbuh kembang seorang anak, sebenarnya kebijakan ini betul-betul negara memaksa orang tua untuk tidak memasukkan terburu-buru anaknya ke SD pada usia yang belum waktunya gitu. Menurut saya, justru ngelindungin anak-anak telat gitu dari tadi ya, proses pembelajaran yang harusnya dia belum melakukan itu, atau belum menerima itu ya. Tadi yang belajar, yang sifatnya abstrak itu kan butuh keterampilan berpikir. Dan anak-anak pada usia itu sebenarnya belum memasuki ranah itu gitu. Jadi, apa kalau sekarang SMP dengan SMA itu kita ngomongnya nggak minimal, tapi maksimal batas usia. Jadi, dalam permendikut ini disebutkan, misalnya untuk SMA maksimal yang bisa mendaftar adalah usia 21 gitu. Nah, tapi anak kemarin di jalur afirmasi yang dibuka, pertama adalah jalur afirmasi untuk kelompok tidak mampu dan tenaga kesehatan ya, itu ternyata juga nggak ada yang daftar di usia 21 gitu. Tetapi ada yang daftar di usia 18 lebih, 19 lebih, pada level SMA. Nah, memang itu ada batas maksimalnya. Jadi, kalau lebih dari itu tidak diperkenankan. Tapi kalau minimal, tentu tergantung pendaftar di satu tempat. Jadi, kalau sekolah A, pendaftarnya ternyata daya tampung 200 yang daftar 200, ya tentu tidak perlu lagi seleksi usia dalam hal ini. Maka, berapapun usia akhirnya kan bisa masuk ya. Iya. Artinya gini, untuk yang SMP maksimal juga atau pakai minimal? Oh iya, ada yang maksimal. Ada yang maksimal. Jadi, SMA 21, SMP itu kalau tidak salah jadi dikurangi 3 ya. Oke. 21 kurang 3, 18 ya. 18. Oke. Ini memang berandai-andai, karena memang kasusnya mungkin belum ketahuan ya, Mbak Retno ya. Oh iya, betul. Bahwa mereka yang usianya mungkin sampai ada yang maksimal gitu. Terus kemudian ada lulusan SD, dia kebetulan umurnya berada di paling bawah dari semua urutan. Dan dia tidak bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan kan. Apa yang akan terjadi sama anak itu? Kalau seandainya memang kuotanya sudah penuh. Kalau misalnya kuotanya sudah penuh, kalau di DKI, kita itu bisa memilih 3 sekolah. Jadi belum tentu kan sekolah A, terus sekolah B dan C-nya penuh. Oke. Karena DKI itu punya alternatif banyak sekolah. Bahkan DKI itu membuka jalur yang sebenarnya dia itu bersisian, padahal beda wilayah secara bukan cuma kelurahan, bukan cuma kecamatan, bahkan kota Madia. Contohnya misalnya, saya ini tinggal di Kelapa Gading. Nah, di kelurahan saya ada 3, di kecamatan ini punya 3, yaitu Kelurahan Pegangkaan 2, Kelapa Gading Timur, dan Kelapa Gading Barat. Saya bisa memilih semua sekolah di wilayah itu. Tapi karena kita punya 4 kelurahan, maka yang bersisiannya justru Pulau Mas. Nah, di Pulau Mas ini namanya Kelurahan Kayu Putih. Kelurahan Kayu Putih itu ada SMP juga, dan itu masuk ke Jakarta Timur, karena saya berada di posisi wilayah geografisnya perbatasan Jakarta Utara dan Timur. Nah, akhirnya karena jaraknya dekat, maka kami boleh mendaftar di wilayah itu, meskipun dia wilayah secara kota Madia berbeda. Nah, artinya sebenarnya pilihan-pilihan itu diperluas dengan ini, karena DKI tidak punya masalah dengan jumlah sekolah negeri. Namun, jika ternyata betul-betul tidak bisa ditampung di satu wilayah, nah itu kalau pakai usia, dia tidak bisa ditampung, itu bisa menggunakan jalur yang ketiga. Jalur zonasi-nya nggak bisa, ya taruh ke jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi itu tidak ada umur, tidak ada zona, yang ada adalah betul-betul nilai. Kompetensi akademik pakai nilai. Sedangkan untuk yang non-akademik, itu menggunakan peringkat dia menang kejuaraan apa. Kalau di sekolah itu ternyata banyak yang nasional, pemenangnya mungkin yang DKI dan kota Madia bisa kalah. Tapi, kalau ternyata yang di situ mayoritas justru kota Madia, ya malah nggak ada yang jalur nasional dan tidak ada yang menang di DKI, tentu yang pada level itu bisa lolos. Lalu nanti, kalau switching zonasi kelebihan kuota, misalnya bisa saja terjadi ini, kelebihan kuota, maka itu bisa diberikan kepada jalur prestasi. Jadi, kita kan daftar pakai nomor induk kependudukan ya, jadi nanti tuh Bapak Ibu secara otomatis memasukkan nomor anak, nanti akan muncul sekolah yang bisa dipilih pada kelurahan yang sudah dipetapkan. Begitu, Pak. Baik. Mbak Retno, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Morning Talks masih akan kembali usai jeda.